Baik para hadirin dan para pengunjung yang berbahagia Tiba-tiba saatnya kita memasuki agenda acara berikutnya Yaitu perlombaan Hexagon War Ilmu Fikih Yang mana pada malam hari ini kita akan melihat Siapakah mereka yang menjadi terbaik dalam program unggulan Ataupun program kursus dalam ilmu fikih Untuk tingkat madrasah Diliyah Atakmiliyah Namun sebelumnya kita mempersiapkan Dan tentunya kita akan saksikan bersama Bagaimana anak didik kita Yang mana pada malam hari ini akan mengasah otaknya Menjadi yang terbaik dalam perlombaan ilmu fikih Baik para hadirin dan para pengunjung yang berbahagia Dipersilakan Merupakan pendantang pertama dalam perlombaan Hexagon War Yang berlangsung pada malam hari ini Kita sambut klien yang pertama Inilah merupakan peserta yang pertama Dipersilakan anak yang bernama Ramadhani Namun sebelumnya kita lihat profil dari pendantang yang pertama Ramadhani Dipersilakan diputar videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dipersilakan klien yang pertama Ramadhani Silakan menaiki panggung Dan selanjutnya Kita memasuki pendantang yang kedua Dalam perlombaan Hexagon War kali ini Silakan menempati tempat posisinya Mohamad Hakiki Hardianto Kita lihat profilnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tepat tanggal lahir Pemukasan Tanggal lahir Tanggal 6 Maret 2010 Yang lupa saya Yang lupa saya Yang lupa saya Dan jangan lupa Lupa saya Di 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 Semoga saya bisa Mendapatkan Barang satu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Tentu teman Perhatikan Mohamad Hakiki Hardianto Dipsilakan Untuk mendaki panggung Dan selanjutnya Di peserta Selanjutnya Di pendantang yang kedua Putri Lina Datu Solehah Kita lihat Profilnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Pekedilina Datu Solehat Tempat nama Lagi Pemukasan 2012 5 Mei Nama ayah saya Muhammad Solehuddin Dan ibu saya Rumah Alamad Pencek Barat Jangan lupa Dukung saya Dalam penombaan Ibu bikin Jilid luar Mohon doanya Dan dukungannya Semoga saya Menjadi terbaik Dan juara satu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Tepuk tangan Untuk Putri Lina Datu Solehah Dipsilakan Untuk menaiki panggung Dan selanjutnya Merupakan Klien yang keempat Yang siap untuk Pegas otak Pada malam hari ini Dipsilakan Anak yang bernama Siti Hanifatussharifa Namun sebelumnya Kita lihat profilnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Siti Hanifatussharifa Tempat tanggal lahir Pemukasan 4 Juni 2011 Nama ayah saya Mohor Sidi Nama ibu saya Siti Utija Alamat saya Bacik Barat Batu Kerbui Jangan lupa Dukung saya Di perlombaan Ilmu Fiki Jiri 2 Mohon dukungan Dan doanya Semoga saya Terbaik Dan menjadi Juara 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Dan selanjutnya Nindita Syafardus Saim Merupakan Klien Yang kelima Yang mana Pada malam hari ini Dia siap Mengasah otaknya Karena pada tahun sebelumnya Mereka gagal Untuk menjadi Yang terbaik Dalam perlombaan Heksagon war Kali ini Apakah pada malam hari ini Nindita Syafardus Saim Bisa menjadi terbaik Dalam perlombaan Ilmu Fiki Yang dikemas dalam Heksagon war Dipersilakan Kita lihat dulu Profilnya Assalamualaikum Nama saya Nindita Syafardus Saim Tempat tanggal lahir Pemekasan 5 Januari 2011 Nama Bapak saya Seperti Bianto Nama Ibu saya Halimatu Sadia Alamat jantai Nambu Barat Dukung saya Semoga saya Bisa menjadi juara Di perlombaan Ilmu Fiki Tingkat 2 Iya Dipersilakan Tempat tangan Untuk Nindita Syafardus Saim Dipersilakan Untuk Mana iki panggung Dan selanjutnya Merupakan Klien kita Yang ke-6 Yang mana Mereka pun Juga akan siap Menjadi terbaik Dan mengasak Tanya Dalam perlombaan Heksagon war Kali ini Mustika Aulia Kita lihat Profilnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Mustika Aulia Tempat tanggal Lahir Pamekasan 29 Maret 2012 Nama Ibu saya Khairun Nisa Nama Bapak saya Fatahur Rahman Alamat Bacik Dempo Barat Dukung saya Agar saya menang Dalam nomba Heksagon Fiki Tingkat 2 Iya Itulah Mustika Aulia Yang siap Untuk Bertanding Pada malam Hari ini Dipesilakan Untuk Bandegi Panggung Mustika Aulia Dan selanjutnya Merupakan Badan kita Yang terakhir Nuril Fajaria Kita lihat Profilnya Perkenalkan Perkenalkan Nama saya Nuril Fajaria Tempat tanggal Lahir 20 April 2011 Nama Bapak saya Adi Basudi Nama Ibu saya Yuni Nur Dianti Alamat Banjai Barat Ya Itulah profil Dari Nuril Fajaria Dipesilakan Kepada klien Yang terakhir Untuk Mendegi Panggung Dan putangan Untuk Nuril Fajaria Yang mana Pada-pada hari ini Kenap klien Untuk siap Bertanding Badu kompetisi Dalam Perlombaan Ilmu Fikih Dan Silahkan duduk Ya Silahkan Duduk Pupender Pertepak Dan selanjutnya Sebelum Kita memasuki Pada Perlombaan Ataupun Pembacaan Soal Dalam Materi Ilmu Fikih Dengan Menggunakan HP Android Di Dipesilakan Masuk pada Akunnya Masing-masing Dipesilakan Sambung Pada Wifi Iya Dicek Terlebih dahulu Sebelum Masuki Pada Soal Yang pertama Langsung Buka Google Chrome Google Chrome Diklik Tadi Kodanya Ramadhan Ramadhani Sudah siap Hakiki Hardianto Sudah siap Hapinya Putri Sudah siap Masuk Baik Siti Khadif Sudah siap Nindita Syafat 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 Sudah siap Tinggal Mustika Aulia Dan Nuril Fajariah Sudah siap Dan perlu diketahui kepada seluruh hadirin, hadirah dan juga para pengunjung yang berbahagia bahwasannya perlombaan Hexagon War pada malam hari ini ini diambil satu terbaik ataupun yang menjadi the best one dalam perlombaan Hexagon War. Jadi kami harap dan memohon kepada anak-anakku semuanya memanfaatkan nilai ataupun poin yang sudah kami berikan jadi kepada seluruh peserta ataupun klien 1 sampai 7 untuk memanfaatkan poin sebaik-baiknya. Namun sebelum kita mulai perlu kami bacakan aturan main dalam perlombaan Hexagon War pada malam hari ini karena setiap peserta yang pertama kami berikan modal awal ataupun skor awal secara keseluruhan yaitu 100 poin. Jadi seluruh peserta ataupun seluruh klien ini mendapatkan poin 100. Peraturan yang kedua, dari soal pertama sampai soal ke-6 maksimal tingkat keyakinan ataupun poin yang boleh Anda berikan di pertanyaan 1 sampai 6 adalah 20 poin. Tidak boleh lebih dari 20 poin di pertanyaan 1 sampai 6. Paham ya? Ini ada 16 pertanyaan. Meskipun di layar sudah ada 17 pertanyaan kami panitia sepakat memberikan jumlah pertanyaan sebanyak 16 pertanyaan. Manfaatkan poin sebaik-baiknya. Paham? Yang terakhir dari soal ke-7 sampai 16 di pertanyaan ke-7 sampai 16 kami tim Dewan Juri mempersilahkan sesuai dengan keyakinan di pertanyaan 7 sampai 16 dipersilahkan kalian berikan poin sesuai dengan keyakinannya. Yakin pertarukan semuanya sesuai dengan poin yang dimiliki. Misalkan contoh 200 dipertarukan semuanya sesuai dengan jumlah 200. Tidak boleh lebih dari 200. Paham? Baik. Sebelum kita mulai mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Baik kita masukin di pertanyaan yang pertama. Silakan di-refresh. Sudah masuk soalnya? Refresh dulu. Masuk soalnya. Pertanyaannya. Definisi tersebut menerangkan tentang apa? A. Sunnah mandi besar. B. Sunnah wudu. B. Sunnah tayammung. Silakan. Waktu berfikir. Dimulai dari sekarang. Silakan. Maksimal 20 poin di pertanyaan pertama sampai ke-6. Anda yakin pertarukan semuanya 20. Jika Anda ragu. Jangan sampai ke-20. Manfaatkan poin sebaik-baiknya. Dengan modal awal 100. Klien 1. 10. Klien 4. Maksud kami klien yang kedua. 4 poin yang diberikannya. Sedangkan klien yang ketiga. 5. Klien 4 juga 5. Klien 6. Masih belum. Ya 5. Total secara seluruhan. 5 poin yang diyakini di pertanyaan pertama. Baik. Tidak ada yang berubah. Tidak ada. Baik. Karena tidak ada yang berubah. Saya kunci. Mereka menjawab. D. C. A. B. C. Berandega ragam. Dan tentunya kita lihat. Apakah. Di antara jawaban mereka. Ada yang benar. Kita validasi pertanyaan pertama. 3. 2. 1. Jawabannya adalah. D. Dapu tangan. Yang menjawab D. Selamat. Klien 1 dan klien 3. Menjawab benar. Maka poin bertambah. Klien yang pertama. Menjadi 1. 10. Klien yang ketiga. Menjadi 105. Ungkul sementara. Klien yang pertama. Tapi jangan berkira hati. Masih ada. 15 kali pertanyaan. Selanjutnya. Kita memasuki pertanyaan yang kedua. Refresh pertanyaannya. Di soalnya. Lihat di. HP Androidnya. Dilihat. Jangan lihat di layar monitor. Fokus. Di situ sudah tertera. Di pertanyaan yang kedua. Makarajah. Makarajah. Minas Sabila ini. Kalimat tersebut. Bagian dari apa? A. Sunnah hudu. B. Fardu hudu. C. Membatalkan hudu. D. Larangan bagi orang yang batal hudu. Waktu berfikir. Dimulai dari sekarang. Terus masuk waktu. Lima detik terakhir. Di pertanyaan kedua. Silakan. Klien tujuh. Nuril Fajariyah. Dengan keyakinannya. Hanya lima poin. Dan selanjutnya. Khalifatul Sharifah. Juga lima poin. Dari klien satu. Sampai klien empat. Yakin. Semuanya. Lima poin. Dengan keyakinannya. Tidak mau nambah lagi. Sebelum saya kunci di pertanyaan kedua. Maksimal 20. Tidak mau nambah lagi. Lima. Yakin. Baik. Kalau sudah yakin. Saya kunci. Dan mereka menjawab. Dan mereka menjawab. C. B. A. B. C. B. D. Semuanya berbeda. Tapi satu tujuan. Menuju jawaban yang benar. Apakah. Yang mereka jawab benar. Sesuai dengan keyakinannya. Kita hitung mundur di sekarang. Tiga. Dua. Satu. Jawabannya adalah. C. Selamat bagi yang menjawab C. Sejarah perlahan. Ramadhani. Menambah. Hanya sedikit demi sedikit. Tinggal Nindita Syafus Saim. Menambah poinnya pun juga sedikit demi sedikit. Tentunya. Mereka merasa menyesal. Dengan hanya lima poin. Dengan keyakinannya. Yang menjawab benar. Dan masih unggul. Di klien yang pertama. Dibegang oleh Ramadhani. Dan selanjutnya. Kita memasuki di pertanyaan yang ketiga. Di pertanyaan ketiga. Refresh semuanya. Pada benar. Refresh. Kalau sudah masuk di pertanyaan berikutnya. Di refresh. Perhatikan. Sempurnakan. Kalimat di bawah ini. Wahakollu. Wahakollu. Titik-titik. Lahdatan. Wahaksaruhu. Situ nah yauman. Wah. Wahalibuhu. Wahalibuhu arba'un. Silakan. Waktu berfikir. Dimulai dari sekarang. Dipersilahkan untuk dipilih. Sesuai dengan keyakinannya. Di pertanyaan yang ketiga. Masuk 10 detik terakhir. Masih belum memberikan poin dari keyakinannya. Putri. Lina Dattus Solehah. Memberikan keyakinannya 5. Ya. Waktu sudah habis. Dan selanjutnya. Tinggal kita tunggu di klien 1. Masih belum memberikan poin keyakinannya. Ramadhan ini 6 poin. Hakiki Hardianto. 5 poin. Sampai klien 7. 5 poin. Dan mereka meyakini. Suai dengan keyakinannya. Gimana? Tidak menambah lagi? Sudah? Yakin semuanya? Baik. Kalau sudah yakin. Kita kunci di pertanyaan yang ketiga. Dan mereka menjawab. A, C, D, D, B, C, C. Dan tentunya kita lihat. Kita validasi di pertanyaan ketiga. Apakah yang mereka jawab benar? Atau salah secara keseluruhan? Kita itu mundur. Dari sekarang. 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah. B. Temu tangan. Hanya satu. Nindita Syafartus Saib. Menjawab benar. Dengan 5 poin yang diakini. Mereka agaknya ragu. Seandainya 20. Maka bisa unggul. Menggul dari yang lainnya. Baik. Itulah merupakan poin yang diraih. Nindita Syafartus Saib. Ini mulai bersaing. Hanya selisih 4 poin. Dengan Ramadhani. Dan kita tentunya kita pastikan. Apakah di pertanyaan berikutnya. Bisa mengejar poinnya. Kita masuk pertanyaan yang keempat. Silahkan. Amjad. Berusia 6 bulan. Selama hidupnya. Dia makan air susu ibu. Dan tidak minum air mineral juga. Semacamnya. Kencing bayi tersebut. Termasuk najis apa. A. Najis Ainiyah. B. Najis Bukniyah. C. Najis Mukhafafah. D. Najis Mutawasito. Waktu berfikir. Apa enggak? Sudah? Silahkan. Waktu berfikir. Dimulai dari sekarang. Ayo. Di pertanyaan yang keempat. Anda yakin? Pertarukan 20. Keyakinannya. Maksimal 20. Tidak boleh lebih. Karena sekarang kita lihat. Poin demi poin. Sudah mulai merangkak. Ada yang mulai menipis. Ada yang mulai yang bertambah. Dan tentunya kita lihat. Siapakah? Di pertanyaan yang keempat ini. Yang bisa menjadi. Ataupun bisa mengungguli. Dari yang lainnya. Dan kita lihat. Sudah. Siti. Hanifatul Sharifah. Dengan keyakinannya full. 20. Beserta Nindita. Satu Saim juga 20. Dan Nuril Fajriyah. Mulai agak ragu. Hanya 15. Tidak menambah lagi. Sebelum saya kunci. Di pertanyaan ini. 20 maksimal. 20 maksimal. Apa kamu nambah? Ramadhan ini. Yakin? 10. Yakin? Tidak menambah lagi. 10 lagi. Dengan yang lainnya. Maka secara otomatis. Benar. Akan menjadi 119. Tapi jika salah. Kamu sudah mulai menipis. Ataupun mereka berada di posisi yang paling bawah. Dan kita lihat. Nah. Nuril mulai berubah. 20 keyakinannya. Yakin? 20. Alhamdulillah. Dia yakin dengan jawaban yang sudah disetor. Dengan poin 20. Baik. Sudah yakin semuanya? Kalau sudah yakin. Saya kunci. Di pertanyaan yang keempat. Hitung mundur dari sekarang. 3. 2. 1. Dan mereka menjawab. C. Kompak semuanya. C. Apakah C bisa membuat keberuntungan? Apakah C bisa membuat kegagalan? Tapi kita buktikan. Kita validasi di pertanyaan yang keempat. 3. 2. 1. Jawabannya adalah. C. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Dan tentunya Ramadhan ini sangat kecewa. Dan mereka yakin jawabannya C itu benar. Tapi kekecewaan bisa mengantarkan posisinya menjadi berubah. Dan kita lihat siapakah yang unggul sementara. Dan tentunya kita lihat. Nindita Syafatusaim. Unggul. Dan tentunya Nindita kali ini. Mau membuktikan balas dendamnya. Karena tahun sebelumnya. Nindita Syafatusaim. Menjadi perikat yang ketiga. Kalau tidak salah. Apakah tahun ini. Nindita Syafatusaim. Bisa membuktikan menjadi terbaik. Menjadi the best one. Dalam perlombaan. Hexagon war. Ilmu fikir. Tepuk tangan. Untuk ketujuh peserta. Dan selanjutnya kita memasuki. Di pertanyaan yang kelima. Hati-hati. Refresh soalnya. Langsung lihat di komputernya. Ataupun di HP-nya. Paling sedikitnya. Masa suci. Di antara dua haid. Adalah. Titik-titik. A. 6 atau 7 hari. B. Setetes. C. 15 hari. D. 60 hari. Waktu berfikir. Dimulai dari sekarang. Ayo. Jika Anda yakin. Pertarungkan. 20 poin maksimal. Untuk mengejar poin. Yang didapat oleh. Nindita Syafatusaim. Dan tentunya. Nindita. Tidak mau terkejarkan. Tentunya. Nindita Syafatusaim. Juga akan bisa mempertahankan. Poin yang didapatnya. 125 poin. Putri. Lina Tussarifah. Lina Tussolehah. Maksud kami. 20 poin. Dengan keyakinannya. Benar. Akan berubah menjadi 125. Tapi jika salah. Akan. Berkurang. Poin yang didapatnya. Nindita Syafatusaim. 20 poin. Dengan keyakinannya. Dan kita tunggu. Klien 1. Ramadhani 6. Hakiki Hardianto 5. Mustika Aulia. Masih belum. Nuril Fajariyah. 8 poin. Yang diyakini. Ayo. Dicek. Dilihat. Sudah. Yakin. Waktu sudah berakhir. Saya kunci. Tidak ada yang berubah. Yakin. Dengan poin yang didapat. Gak mau nambah lagi Nuril. Mustika Aulia. Gak mau nambah. Ragu kayaknya. Baik. Kalau ragu. Saya kunci. Saya kunci di pertanyaan yang kelima. Dan mereka menjawab. A. Yang beda. Klien 3. Dan klien 7. Menjawab B. Apakah. Di antara mereka yang menjawab. Bisa membuat keberuntungan. Dan kita validasi. Dan jawabannya adalah. 3. 2. 1. C. Jawabannya. Salah semuanya. Mulai. Ketar-ketir. Salah secara keseluruhan. Nindita Syafrusaim. Kembali poinnya. Menjadi. 100. Poin yang didapat. Dan kini unggul sementara. Kembali pada. Ramadhani. Dapatkan untuk Ramadhani. Unggul 113 poin. Dan selanjutnya. Kita memasuki di pertanyaan yang ke-6. Masih menyejakan 10 pertanyaan lagi. Di pertanyaan yang ke-6. Sampurnakan. Kalimat di bawah ini. Waladhi. Titik-titik. Asya'ah. Salasatun. Tashtariku fiha. Ar-rajuluh. Wan-nisa'uh. Silahkan. Dipilih. Sesuai dengan keyakinannya. Waktu berfikir. Dimulai dari sekarang. Memimpin sementara. Ramadhani. Dengan 113 poin. Di posisi kedua. Dipegang oleh. Nindita. Syafatusaim. 105 poin. Sedangkan di posisi ketiga. Dipegang oleh. Siti. Khandifatusharifah. Dengan 100 poinnya. Silahkan. Maksimal 20. Maksimal 20 poin. Di pertanyaan yang ke-6. Sebelum kita memasuki. Pertanyaan ke-7. 5 poin. Klien 6. Mustika Aulia. 6 poin. 5 poin. Siti. Khandifatusharifah. Juga 5 poin. Hakiki Hardianto. Dan Lina Tato Sholeha. Juga 5 poin. Kita tunggu. Nindita. Syafatusaim. Apakah Nindita. Full. 20 keyakinannya. Kita tunggu. Karena Nindita sekarang berada di posisi kedua. Masih unggul. Dipegang oleh. Ramadhani. Dengan poin 113. Sesuai dengan keyakinannya. Sudah. Tidak mau berubah lagi. Yakin. Tidak mau nambah poin. Hanya 5 poin. Di pertanyaan ke-5. Masa kami ke-6. Ayo. Gimana. Kalau sudah. Yakin. Saya kunci. Kita itu mundur sekarang. Sebelum ada perubahan nilai. 3. 2. 1. Yakin. Dengan 5 poin. Yakin. Apa sih pecek. Cek-cek pecek selain. Mungkin terpencet selain ini. Sudah. Sudah. Baik. Yakin semuanya. Kalau sudah yakin. Kita kunci di pertanyaan ke-6. Dan mereka menjawab. B-C-A-D-A-B. Nuril masih belum menyetor. Tidak. Oh sudah. Ayo maaf. Jawabannya tidak ter. Tapi tidak apa-apa ya. Saya coba. Kita validasi. Dan jawabannya adalah. So jawab boleh coba. Jawab lagi. Nuril jawab lagi. Sudah. Oke. Kita kunci. Ya. Kita validasi. 3. 2. 1. Jawabannya adalah. A. Penyesalan pasti di akhir. Nuril Fajariyah. Sangat kecewa. Karena apa. Yang jawabannya benar. Nilai yang dipertaruhkan. Yang diyakini. Hanya 5 poin. Dan punya penyesalan. Pasti di akhir. Baik. Kita simpan poinnya. Siapakah. Di posisi pertama. Nindita Safat Saim. Berada di posisi pertama. Unggul 2 poin. Dari Ramadhani. Berada di posisi 2. Dan di posisi ketiga. Dipegang oleh. Nuril Fajariyah. Dan kita masuk. Di pertanyaan yang ketujuh. Di pertanyaan ketujuh ini. Kami persilahkan. Kepada seluruh. Masing-masing peserta. Kami pasrahkan. Sesuai dengan modal. Yang sudah kalian miliki. Di pertanyaan ketujuh. Pilihlah. Harokat Nadom. Yang tepat. Dan benar. Refresh. Refresh. Silahkan. Pilih. Harokat Nadom. Yang tepat. Dan benar. Sesuai dengan poin yang anda miliki. Ramadhani 108. Dipertaruhkan semua. Dan ada masalah. Ini masuk pertanyaan yang ketujuh. Muhammad Hakiki Hardianto. 81 poin yang didapat. Silahkan. Sesuai dengan modal yang dimilikinya. Pertaruhkan semuanya. 81. Putri. Lina Datun Solehah. 90 poin yang didapat. Silahkan. Di pertanyaan ketujuh. Ini bebas. Kami tidak. Menggekang 20 poin. Terserah. Di pertaruhkan 50. Dipersilahkan. Sesuai dengan keyakinannya. Mustika Aulia. Hanya 10 poin. 85 poin yang kamu dapat. Di pertanyaan ketujuh ini. Waktu berfikir. Dimulai dari sekarang. Silahkan. Nindita masih berfikir. Bagaimana cara untuk memahami Nadom. yang tepat dan yang benar. Di setiap. Jawaban A, B, C dan D. Sudah memasuki 10 detik terakhir. Masih kita tunggu. Ramadhani dan juga Muhammad Hakiki Hardianto. Beserta Nindita. Sahfatus Sa'im. Masih membelum. Ataupun masih belum. Memberikan keyakinannya. Di pertanyaan yang ketujuh ini. Dipersilahkan. Kepada semua peserta. Sesuai dengan keyakinannya. Fokus. Sesuai dengan keyakinannya. Kita tunggu. Nindita. Sahfatus Sa'im. 10 poin. Sama dengan Mustika Aulia. Jika benar. 95 poin. Masih belum mengejar poin. Yang dimiliki oleh Nindita. Syafatus Sa'im. Jika benar. Nindita menjadi 120. Harus atur strategi. Bagaimana Anda bisa berada di posisi paling atas. Silahkan. Nuril Fajari hanya 5. Penyesalan pasti di akhir. Tadi kamu jawab benar. Apakah tidak mau berubah. Modalmu sekarang. 102. Apakah 20. Ataupun 40. Ataupun 50. Jika 50. Benar. Poinmu akan menjadi 152. Menyaihi dari yang lain. Sebelum saya kunci di pertanyaan ketujuh. Yakin. Nindita sudah berubah. Menjadi 20 poin. Sudah. Full. Keyakinannya. Baik. Saya kunci. Di pertanyaan yang ketujuh. Dan mereka menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. C. B. Hanya beda. Siti. Hadidus Sharifah. Nindita. Dan Mustika Aulia. Sedangkan yang lain menjawab C. Kita buktikan. Apakah yang benar C. Atau B. Kita hitung mundur dari sekarang. Tiga. Dua. Satu. Jawabannya adalah. B. Tampak tangan. Yang menjawab B. Alhamdulillah. Tentunya. Poin sudah mulai berubah. Ini posisi. Paling atas. Dipegang oleh. Nindita. Syafatul Saim. Tampak tangan. Di posisi kedua. Dipegang oleh. Ramadhani 13. Dan posisi ketiga. Berubah. Dipegang oleh. Siti. Hadidus Sharifah. Dan kini masih unggul. Nindita. Masih unggul. Nindita. Kita masuk di pertanyaan yang ke delapan. Kita. Masuk di pertanyaan yang ke delapan. Puasa Ramadan. Langsung refresh ya. Puasa Ramadan. Wajib hukumnya. Bagi orang mu'min yang balik dan mukalaf. Namun ada bagian orang yang diharamkan berpuasa. Siapa saja yang diharamkan berpuasa. A. Perempuan haid. Nifas dan junub. B. Perempuan haid. Nifas dan istihadah. C. Perempuan haid dan nifas. D. Haid. Haid nifas. Junub dan istihadah. Dipersilahkan. Waktu berfikir. Dimulai dari sekarang. Kami persilahkan. Ayo. Sesuai dengan keyakinan. Di pertanyaan yang ke delapan. Masih menyisakan. Pertanyaan lagi. Masih ada tujuh pertanyaan. Sudah mendekati detik-detik terakhir. Kami persilahkan. Nindita 30 poin. Dengan keyakinannya. 30 poin. Yang diberikan di pertanyaan yang ke delapan. Nindita 30. Nindita 30. Jika Nindita benar. Maka yang lain tidak mampu mengejar. Dan kita lihat. Apakah Mustika Aulia berubah pikiran. Menjadi 50 poin untuk berada di posisi selanjutnya. Ayo. Mustika Aulia. Nuril Fajariyah. Hanya tujuh poin. Nindita berubah lagi. 50 poin. Dengan keyakinannya. Apakah ini bisa menyelamatkan Nindita. Tetap bertahan di puncak. Dengan 50 poinnya. Tepuk tangan untuk Nindita. Dan dengan nekat keberanian. Di pertanyaan yang ke delapan ini. Dan tentunya. Kita lihat apakah ada yang mau berubah. Sebelum saya kunci. Kita itu mundur sekarang. 3, 2, 1. Ada yang berubah? Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada yang berubah. Saya kunci di pertanyaan yang ke delapan. Kita kunci. Dan mereka menjawab. C, A, C, C, C. Yang beda. Hakiki Hardianto. Apakah Hakiki Hardianto yang benar? Atau yang lain yang benar? Kita buktikan. Hitung mundur. Dari sekarang. 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah C. Alhamdulillah. Ternyata yang lain menyesal. Menyesal. Dengan sedikit poin yang diraih. Yang didapatnya. Tentunya kita lihat. Sudah bertahan. Tetap berada di posisi teratas. Nindita. Syafatul Sa'im berada di perikat pertama. Dipegang di posisi kedua. Ramadani. Dan. Maksud kami. Hanifatul Sharifah. Di posisi ketiga. Ramadani. Nah ini mulai ada perubahan. Kita masukin di pertanyaan yang kesembilan. Di pertanyaan kesembilan. Satu kali tayamum. Berlaku berapa kali solat farduh? A. Beberapa kali solat farduh? B. Satu kali solat farduh? C. Beberapa kali solat sunnah? D. Satu kali solat sunnah? Silakan. Yakin. Pertarungkan secara keseluruhan. Sesuai dengan keyakinannya. Kita itu mundur dari sekarang. Dengan waktu berfikir. Dimulai sekarang. Nindita. 100 poin. Dengan keyakinannya. Ayo. Nindita yakin. Dengan keyakinannya. Di pertanyaan yang ke-8. Maksud kami yang ke-9. Nindita 100. Kita tunggu. Putri. Lina itu solehah. Hanya 3 poin. Hanifatul Sharifah. 10. Nggak nambah 0 lagi. Hanif. Hanif. Nggak nambah 0 lagi. 10 poin. Modalmu 1.10. Nuril Fajariah. Hanya 15. Hanya 15. Nggak mau berubah lagi. Hakiki Hardianto. Masih belum. 3. Hanya 3 poin. Cuma. Nindita. Syafar Usaim. Dengan keyakinan di pertanyaan yang ke-9. 100 poin yang diberikannya. Kita kunci. 3. 2. 1. Apakah yang mereka jawab? B. Semuanya. Cuma yang beda. Nuril Fajariah. Dan yang pastinya yang menjawab B. Merasa menyesal. Kenapa kau nggak nambah 0? Seperti Hanif. Hanya 10 poin. Kok nggak ditambah 100? Yang lain kompak. Cuma yang beda. Nuril Fajariah. Menjawab A. Dan kita buktikan. Kita validasi. Di pertanyaan yang ke-9. Kita validasi. 3. 2. 1. Jawabannya adalah. B. Alhamdulillah. Ayo. Dan kita simpan dulu. Ternyata masih unggul. 280. Dipegang oleh Nindita Syafatusaim. Siti Hanifatusharifa. 161 poin. Berada di posisi ke-2. Di posisi ke-3. Dipegang oleh Ramadhani. Masih bersaing ketiga klien ini. Dan kita memasuki. Di pertanyaan selanjutnya. Di pertanyaan ke-10. Pertanyaan ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akalluh zamani. Tukhidu fihi. Almar'atu yas. Yasmu'u'tis. Uhtis'u'sinina. Maaf. Begini tulisannya. Kalimat tersebut menerangkan tentang. A. Paling sedikitnya haid. Satu hari, satu malam. B. Paling sedikitnya nifas setetes. C. Sembilan tahun usia minimal perempuan bisa haid. D. Menerangkan istihad. Waktu berfikir. Dimulai dari sekarang. Ingat. Di posisi ke-2. Ini mulai berubah. Di pegang oleh. Hanifatul Sharifah. Sedangkan posisi pertama. Di pegang oleh. Nindita. Syafatul Saim. Sedangkan di posisi ke-3. Ramadhani. Dan tentunya. Kita masih menunggu. Hanif hanya 5 poin. Hanif hanya 5. Tidak mau nambah lagi. Waktu sudah habis. Kita tunggu. Sebelum saya kunci. Kita tunggu Ramadhani. Dan Nindita. Syafatul Saim. Berapakah. Poin yang didapat. Ataupun poin yang diyakini. Dimemasuki pertanyaan yang ke-10. Masih ada 6 pertanyaan. Untuk menuju. Kebesuan Hexagon War. 2023 ini. Dalam bidang studi ilmu fikir. Dipersilakan. Nindita. 10. Yakin tidak? 10. Tidak nambah 0 lagi di belakangnya. Menjadi 100. Tadi berani. Sekarang kok mulai turun keberaniannya. Ayo. Hanif bisa mengejar. Bisa mengejar Hanif. Jika di pertanukan Satus. Bisa mengejar. Jika. Nindita salah. Menjawab di pertanyaan. Yang ke-10 ini. Yakin. Sebelum saya kunci. Yakin. Baik. 3. 2. 1. Di pertanyaan ini. Saya kunci. Dan mereka menjawab. A. Yang beda. D. C. Dan D. Yaitu apa? Hanif. Nindita. Dan Nuril. Pantas mereka. Tidak yakin. Tapi kita buktikan. Dari ketidak yakinan mereka. Apakah bisa membawa keberuntungan. Kita validasi. Di pertanyaan yang ke-10. Tiga. Dua. Satu. Dan jawabannya adalah. C. Nindita yang benar sendiri. Nindita merasa kesal. Kenapa kok hanya 10 yang diletakkan. Saya bilang tadi nak. Tambah 0 di belakangnya. Kita simpan. 290 bertambah poin yang didapat oleh Nindita. Masih jauh untuk mengejar poin Nindita. Dari ke-6 klien. Dan kita masukin di pertanyaan yang ke-11. Masih ada 5 pertanyaan lagi. Kita hitung mundur. Ataupun kita lihat di pertanyaan yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Menerangkan tentang apa? Silahkan. Waktu berfikir. Dimulai dari sekarang. Ayo. Nindita syafartus syaim. Tahun lalu. Anda gagal. Untuk menjadi the best one. Dalam bidang studi ilmu fikir. Dan tentunya kali ini. Kesempatan untukmu menjadi yang terbaik. Dalam bidang studi ilmu fikir. Yang dikemas dalam Hexagon War kali ini. Dan tentunya kita masih menunggu. Siapakah yang akan menjadi terbaik. Dalam perlombaan Hexagon War. Ataupun the best one. Dalam bidang studi ilmu fikir. Masih belum kita lihat poin. Di pertanyaan yang ke-11. Dipersilahkan. Ramadhani hanya 7. Lina datu solehah. Hanya 5. Hakiki hardianto. 5 poin. Bustika awliya. 5. Kita tunggu. Nuril. Siti Hanifatus syarifah. Dengan Nindita syafartus syaim. Berapakah poin yang diakini. Nindita. Hanya 5. Tidak ditambah 0 lagi tidak. 50. Jika hanya sedikit demi sedikit. Poin bisa terkejarkan dari yang lainnya. Mustika awliya. 5. Sudah yakin di pertanyaan ke-11? Yakin? Baik. Kalau sudah yakin. Saya kunci. Dan mereka menjawab. D. B. Ada yang D. Ada yang B. Dan kita validasi. Apakah yang benar D atau B? Jawabannya adalah. 3. 2. 1. B. Jawabannya. Tepuk tangan. Yang menjawab B. Hakiki hardianto. Perak. Yang lemak. Menyesal. Menyesal. Haydiki hardianto. Hanya 5 poin bertambah. Kita simpan. Sudah mulai ada sedikit perubahan. Masih tetap bertahan. Nindita berada di posisi pertama. Hanifatuh Sharifah. Berada di posisi kedua. Dan kita masuk di pertanyaan berikutnya. Yang ke-12. Sempurnakan Nadom berikut. Sempurnakan Nadom berikut. Waktu berfikir. Dimulai dari sekarang. Ayo. Menyesalkan empat pertanyaan lagi. Ada empat pertanyaan. Di posisi pertama masih dipegang oleh Nindita Syafatuh Syaim. Siti Hanifatuh Syarifah. Berada di posisi kedua. Di posisi ketiga. Ramadhan. Kita kunci ataupun kita tutup waktunya. Dan mereka masih belum memberikan keyakinan. Di pertanyaan yang ke-12. Silahkan. Mustika Aulia. Hanya 10 poin. Tidak mau nambah lagi Mustika. Menjadi 100. Ayo. Menjadi 100. Kalau yakin. Sesuai dengan keyakinannya. Bisa mengejar poinnya Ramadhani. Kamu sekarang posisinya berada di posisi yang ke-5. Ayo. Mustika Aulia. Kalau seandainya ditambah status. Maka posisimu berubah. Berada di posisi kedua. Jika benar. Jika salah. Berada di posisi ketujuh. Ayo. Mustika Aulia. Hanya 15. Dengan keyakinannya. Nindita. Gak mau nambah lagi. Hanya 5 poin. Nindita Syafatuh Syaim. Tinggal kita tunggu. Hakiki Hardianto. Berapa poin yang diberikan. Hakiki 5. Nuril Fajaria. Berapakah poin yang diberikan. Hanya 3 anak. Kecil banget. Cek. 3. Bukan 30. Terserah. Di pertanyaan ini. Ayo. Kalau sudah selesai. Saya kunci. Yakin di pertanyaan ini. Dengan poin ini. Gimana Nindita. Gak mau berubah. Tidak. Baik. Kita itu mundur. 3. 2. 1. Dan mereka menjawab. A. B. Yang beda. Hakiki Hardianto. Dan Nuril Fajaria. Yang lain menjawab. A. Dan mereka pastinya yakin. Jawabannya dengan yang A. Tapi menyesalnya. Nilai yang dipertaruhkan. Kecil-kecil semuanya. Kita validasi. Apakah A. Atau B. Jawabannya. 3. 2. 1. Jawabannya adalah. A. Tepuk tangan. Itu yang menjawab A. Alhamdulillah. Kita simpan. Tentunya kita lihat. Masih tak bertahan. Hanif berada episode kedua. Kita tunggu. Masih belum hangat. Masuk di pertanyaan ke 13. Masih menyisakan 3 pertanyaan lagi. Di bawah ini. Bagian dari perkara yang membatalkan wudu. Kecuali. A. Tidur dalam keadaan tidak tetap. B. Hilang akal. C. Menyentuh kawasan anus. D. Melihat air di selain waktu sholat. Kita hitung mundur. Waktu berfikir dimulai dari sekarang. Ayo. Di pertanyaan ini mungkin banyak yang sudah meyakini. Jika yakin pertarungan semuanya. Jika ragu. Jangan memberanikan diri. Kita tunggu. Ramadhani 15. Gak nambah. Jadi 100 Ramadhani. Mustika awliya. Tadi benar. Apakah hanya 10 poin. Tambah 0 di belakangnya. Masih menyisakan 18 poin. Nindita syafatusaim. Hanya 5. Mustika awliya 20. Gak mau nambah lagi. Tinggal kita tunggu. Hanif. Apakah 75 di pertarungan sebuahnya. Biar berada di posisi berikutnya berubah. Biar gak terkejarkan di posisi yang kedua. Hanya 5 poin. Gak mau berubah. Di pertanyaan ini. Masih ada 3 pertanyaan lagi. Berteluk umpulan. Tinggal 3. Penentu. Siapakah yang nanti mengkat tropi di depan ini. Tropi yang dipetebutkan. The best one gelarnya terbaik. Dalam ilmu fikih. Dalam perlombaan Heksagon War. Baik. Tical kita tunggu. Nuril Fajariyah. Berapakah poinnya. 5. Jumat hanya yang tinggi. Mustika awliya. Kita kunci. Di pertanyaan 13. Apakah ada yang mau berubah. Tidak. Baik. Tiga. Tiga. Dua. Satu. Dan mereka menjawab. C. D. A. B. C. D. Beraneka ragam. Sesuai dengan lambang negara kita. Bineka tunggal ika. Berbeda-beda. Tetapi tetap satu jua. Ya. Baik. Kita validasi. Jawabannya adalah. Putri Lidatul Solehah dan Nuril Fajariyah. Menjawab benar. Tentunya Nuril hanya menyesal. Kenapa enggak 50 tadi. Itu enggak pasti penyesalan di akhir. Penyesalan pasti di akhir. Kita masuki di pertanyaan berikutnya. Ke 14. Tinggal menyisakan dua pertanyaan lagi. Yang tidak termasuk bagian dari larangan. Bagi orang junub adalah. A. Menyentuh Al-Quran. B. Itikaf di masjid. C. Puasa. D. Solat. Waktu berfikir. Dimulai dari sekarang. Ayo. InsyaAllah ini banyak yang faham. Pasti kalau yakin. Pertaruhkan semuanya. Poin yang sudah didapat. Poin yang sudah diraih. Ramadhani 90 poin. Sementara poinnya. Sudah mulai menurun. Masih di posisi kedua. Siti Hanifatusharifa. Di posisi pertama. Nindita. Nindita. Enggak mau nambah. Menjadi nol di belakangnya. 150. Poin yang didapat. 285. Siti Hanifatusharifa. Tinggal kita tunggu. Siti Hanifatusharifa. Masih menyisakan. Dua pertanyaan lagi. Detik-detik terakhir. Penentu. Siapakah yang akan. Memegang. Tropi. Terbaik. Dalam Heksagon War. Kali ini. Dan tentunya. Kita mulai deg-degan. Hanya menyisakan. Dua pertanyaan. Kali-dua pertanyaan. Ayo. Tinggal dua pertanyaan. Sebelum saya kunci. Tinggal Hakiki Hardianto. Lima. Yakin? Dengan poin yang. Diyakini di pertanyaan yang ke-14. Kalau sudah yakin saya kunci. Tiga. Dua. Satu. Ada yang mau berubah? Tidak ada. Baik kalau enggak ada. Saya kunci. Dan mereka menjawab. C. A. B. 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 C. C. Beraneka ragam lagi. Kita validasi. Apakah. Yang benar C. Atau B. Atau A. Kita validasi di pertanyaan. Yang ke-14. Tiga. Dua. Satu. Jawabannya adalah. Nindita Syafatul Sa'im menyesal. Menjadi 150. Kita simpan. Poin yang didapat. Nindita 30 poin. Sedangkan Hanifatul Sharifah 160 poin. Masuk di pertanyaan yang ke-15. Masih. Maksud kami 15 ya. Pertanyaannya. Berapa batas paling banyaknya suci dari haid? A. 15 hari. B. 6 atau 7 hari. C. 9 tahun. D. Tidak ada batas. Tinggal satu lagi pertanyaan. Untuk kita buktikan siapakah. Yang akan menjadi terbaik. Apakah. Nindita Syafatul Sa'im. Hakiki Hardianton. 50 poin. 50 poin dengan keberaniannya. Di pertanyaan detik-detik terakhir. Hakiki Hardianton. Hanya menyesatkan 7 poin. Dan yang pastinya jika benar. Hakiki bisa mengejar poinnya. Yang dipegang oleh Ramadhani. Dan kita buktikan. 60 poin. Nindita Syafatul Sa'im. 60. Nuril Fajariah. 60 juga memberadikan diri. Detik-detik penentu. Di pertanyaan terakhir. Saya kunci. Jika ada berubah. Ada yang mau berubah. Silakan. Nindita. 60. Hanif. poinnya. Menjadi 200. Sebelum saya kunci di pertanyaan ini. Ayo. Ayo. Sebentar. Jika mau berubah silakan. Sebelum kita kunci di pertanyaan yang ke-15. Kenapa? Masih menyisakan satu pertanyaan lagi. Masih menyisakan satu pertanyaan lagi. Nindita 100 poin. Nindita 100 poin. Ramadhani masih kukuh dengan 15 poin. Yang lain sudah berani berada di atas 50 poin. Menuju 100 poin. Silakan. Sudah. Berubah. Jika kamu berubah. Silakan. Dirubah poinnya. Nuril 70. Menyisakan 15 poin. Di pertanyaan yang ke-15 ini. Tinggal menuju satu pertanyaan lagi. Siapakah yang akan memegang tropi pada malam hari ini. Dalam perlombaan Heksagon War. Nindita Syafatul Sa'im. Sudah mulai ketar-ketir. Apakah benar? Dan bisa membawa menjadi 400 poin. Jika benar 400. Jika salah 200 poin. Dikurangi dengan suai dan keyakinannya. Hanif Atusarifa 80 poin. Sudah mulai berubah. Hanif sudah mulai naik. Asalnya 60 menjadi 80. Sebelum saya kunci. Kita hitung mundur. Nuril 80. Menyisakan 5 poin. Hakiki Hardianto. Hanya menyisakan 57 poin. Sebagai modal. Takut gugur. Takut pulang lebih awal. Hakiki Hardianto. Ayo. Pertarukan semuanya. Tidak ada masalah. Bagi saya. Tidak ada masalah. Baik. Kita kunci. Di pertanyaan yang ke-15. Sudah. Baik. Tidak berubah lagi. Tiga. Dua. Satu. Dan mereka menjawab. Tidak ada masalah. Yang beda. Ramadhani. Sepitik ketipik. Ramadhani. Kita validasi. Kita validasi. Tiga. Dua. Satu. Jawabannya adalah. D. Semuanya salah. Wow. Semuanya salah. Tertipu. Dan kita lihat posisi sekarang. Dipegang tetap oleh Nindita. Di pertanyaan terakhir. Ini penentu. Ya. Penentu sekarang. Di pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang ke-16. Siapakah yang akan mengangkat tropi pada malam hari ini. Dalam perlombaan Hexagon War. Yang akan menjadi the best one ilmu fikir. Dan kita buktikan di pertanyaan terakhir. Yang ke-16. Pertanyaannya adalah. Hukum. Menyelai-nyelai jenggot. Yang tebal saat berhutu adalah. A. Haram. B. Makruh. C. Sunnah. D. Mubah. Nuril Fajariyah. Pertanukan semuanya. Lima poin yang kamu miliki. Ini pertanyaan terakhir. Di Ibu Dina. Nindita. Hanya 10. Awas. Dikejar oleh Hanif. Hanif 80. Jika Hanif Nindita. Mempertaruhkan semuanya. 80. Maka 160. Maka poinmu ya. Nipis juga. Dipegang oleh. Hanif Fattus Syarifah. Jika salah. Punyanya. Nindita. Safatus Saim. Mustika Oliya 10 poin. Nggak mau nambah. Ayo. Di pertanyaan ini enggak. Hakiki Hadianto hanya 7 poin. Modalnya. Modalnya 7 poin. Ayo. 15. Ayo. Siapakah yang akan memegang tropi Hexagon War. Ataupun the best one dalam perlombaan malam hari ini. Sebelum. Saya kunci. Kita berikan waktu berpikir dari sekarang. Ayo. Nindita. Hanya 15. Sebelum saya kunci di pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan penentu. Tropi sudah ada di depan kita. Dan siapakah yang akan mengangkat tropi pada malam hari ini. Hanif 15. Nindita. 15. Mustika 10. Yang lain 2. 10 dan 3. Hanya mencisakan poin. Baik. Kita tutup. Dan kita. Kunci. Di pertanyaan yang terakhir. Gimana? Enggak ada yang berubah? Baik. Kalau enggak ada yang berubah. Kita kunci. Apakah Nindita. Nindita tetap bertahan di posisi pertama? Atau sebaliknya? Nindita berubah di posisi kedua? Kita buktikan. Di pertanyaan terakhir kali ini. Kita kunci. Dan mereka menjawab. B. C. A. C. C. Yang beda. Hanif. Hanya menjawab A. Dan yang C. Lina Tussorifah. Kita validasi. Jawabannya yang benar adalah. Tiga. Dua. Satu. Jawabannya adalah. C. Dapu tangan. Yang menjawab C. Alhamdulillah. Dan tentunya. Dan kita lihat. Siapakah. Yang menjadi terbaik. Ataupun menjadi the best one. Pada malam hari ini. Dan tentunya. Dipegang oleh. Di posisi pertama. Nindita Syabtu Saim. Tepu tangan. Alhamdulillah. Nindita pada malam hari ini. Sudah membuktikan. Bahwasannya. Pada tahun sebelumnya. Nindita Syabtu Saim. Gagal. Menjadi terbaik. Namun. Pada malam hari ini. Di tahun 2023. Nindita Syabtu Saim. Menjadi terbaik. Menjadi the best one. Dalam perlombaan Heksagon War. Ilmu Fikih. Tepu tangan. Untuk Nindita Syabtu Saim. Ini merupakan. Perjuangan yang sangat luar biasa. Dan. Kami persilahkan. Penghargaan. Kami persilahkan sepenuhnya. Kepada ketua yayasan. Kepada yang mulia. Haji Khairul Anwar Luris. Dipersilahkan. Untuk memberikan. Tropi penghargaan ini. Karena mereka sudah berjuang. Dan sudah membuktikan. Kepada kedua orang tuanya. Inilah suatu bukti. Yang nyata. Dalam sebuah perlombaan Heksagon War. Pada malam hari ini. Dalam sebuah bidang studi. Ilmu Fikih. Dan tentunya. Orang tuamu sangat bangga. Melihat. Anak-anaknya sudah berada di depan. Menjadi terbaik. Dalam perlombaan Heksagon War. Dipersilahkan. Kepada ketua yayasan. Yang mulia. Kihaji Khairul Anwar Luris. Untuk memberikan penghargaan. Kepada. Nindita Syafatul Saim. Tepat tangan. Untuk Nindita Syafatul Saim. Dipersilahkan. Alhamdulillah. Gak nyangka. Nindita Syafatul Saim. Menjadi terbaik. Dalam Heksagon War kali ini. Dan inilah merupakan. Perjuangan yang sangat luar biasa. Dipersilahkan. Kepada yang mulia. Kihaji Khairul Anwar Luris. Silahkan maju ke depan. Alhamdulillah. Tepu tangan. Untuk Nindita. Yang lain. Jangan berkecil hati. Kita tunggu tahun berikutnya. 2024. Apakah bisa tergeserkan. Apakah bisa menggeser. Yang diraih oleh Nindita. Tepu tangan. Untuk Nindita Syafatul Saim. Ya semuanya. Misalkan berdiri semuanya. Untuk menerima penghargaan. Sebuah sertifikat. Dalam perlombaan Heksagon. Silahkan maju semuanya. Pegang. Start. Maju ke V. Nah. Berbaris. Nindita berada di depan. Di tengah. Alhamdulillah. Ini merupakan perjuangan. Yang sangat luar biasa. Yang mereka pada malam hari ini. Sudah membuktikan. Dalam sebuah kemampuannya. Dalam bidang studi ilmu fikir. Dipersilakan. Untuk diterima sertifikat penghargaan ini. Alhamdulillah. Saya cakapkan terima kasih. Atas perjuanganmu. Ini bukan merupakan perjuangan yang sia-sia. Namun. Kita bisa coba lagi. Di tahun yang akan datang. Kita buktikan. Siapakah yang akan menjadi terbaik. Di tahun 24 berikutnya. Di haflah berikutnya. Temu tangan kepada semua peserta. Silakan untuk turun. Baik. Perhadirin dan para pengunjung yang berbahagia. Itulah berupakan akhir. Dari sebuah acara perlombaan. Heksagon war. Dalam bidang studi ilmu fikir. Akhirnya di kami. Idina syaratal mustaqim. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.